Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Aduh-aduh, Bukber atau Buka Bersama dilarang, tapi kemarin konser dengan puluhan ribu peserta digelar. Presiden baru lalu menerbitkan arahan terkait Ramadan tahun 2023 ini. Intinya, menyelenggarakan Buka Bersama dilarang antara pejabat dan pegawai. Kalau kita lihat surat edaranya, alasannya karena ini transaksi pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian. Gimana menurut kalian? Ini kebijakan pantas untuk dipertanyakan, karena di lain kesempatan Presiden tampak sangat bersemangat mendorong penyelenggaran konser, pergi wisata, dan belanja. Tapi kenapa sekarang kok tiba-tiba bikin kebijakan melarang Buka Bersama dengan alasan transaksi pandemi? Lah yang kemarin-kemarin apa bukan juga sedang transaksi pandemi? Aturan ini memang hanya untuk pejabat dan pegawai, tapi seharusnya alasannya mustilah konsisten. Jika karena alasan transaksi pandemi, mustinya yang kemarin-kemarin itu konser dan lain-lain juga dilarang. Kalau gini kan makin mengindikasikan ada yang nggak beres di tubuh pemerintahan, ada irasionalitas yang sangat besar di sana. Wajar jika muncul tudingan atau kecurigian masyarakat tentang rezim yang disebut-sebut anti-Islam itu. Karena bagi umat Islam, salah satu kegembiraan saat puasa Ramadan adalah Buka Bersama dengan kolega. Sementara di sisi lain mencuat fakta korupsi pejabat yang makin menjadi-jadi. Kenapa perintahan pemerintahan bukan kepada soal ini? Mengapa malah segitunya sampai menerbitkan surat khusus melarang Buka Bersama dengan insansi pemerintah? Buka puasa dilarang, rezim makin tidak rasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys, beberapa hari yang lalu memang pemerintah mengeluarkan surat edaran terkait larangan buka puasa bersama dan itu diperuntukkan untuk pejabat dan ASN. Dan kemudian surat edaran tersebut menuai pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Bahkan tidak jarang orang atau pihak yang mengkritik terkait surat edaran tersebut guys. Salah satunya apa yang dilakukan oleh Ismail Yusanto tadi dia mempertanyakan terkait alasannya. Menurut dia alasan yang dilakukan atau yang digunakan oleh pemerintah tersebut irasional atau tidak rasional ya. Atau tidak masuk akal ya. Itu menurut dia. Kalau kemudian alasan pelarangan tersebut atau larangan buka puasa bersama tersebut didasarkan pada Indonesia saat ini dalam masa transisi dari pandemi ke endemi. Memang kalau kita membaca surat edarannya guys ya alasannya itu memang gitu. Sehingga dalam konteks itu saya juga berpikir bahwa ya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ismail Yusanto tadi ya. Memang tidak masuk akal karena kita juga tahu ya belakangan banyak juga acara-acara atau bahkan konser ya. Yang menimbulkan keramaian bahkan puluhan ribu orang berkumpul di situ dan itu pemerintah tidak melarang. Sehingga sekali lagi dalam konteks itu saya sepakat ya. Tapi kemudian yang menjadi saya tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ismail Yusanto tadi itu manakala dia mengkaitkan surat edaran itu dibenturkan dengan masalah agama. Lagi-lagi masalah agama ya. Dimana dia mengatakan bahwa kesannya bahwa Presiden Jokowi itu anti-Islam. Padahal jelas bahwa surat edaran itu hanya diperuntukkan terhadap pejabat pemerintah dan ISN. Jadi ini sifatnya internal. Sehingga ini tidak mengikat secara umum ya. Artinya kita sebagai umat muslim termasuk Ismail Yusanto tadi itu itu masih berhak melakukan atau mengadakan buka puasa bersama ya. Bebas kapan saja gitu ya. Selama full 30 hari bulan Ramadan itu kalau dia mau melakukan acara buka puasa bersama itu bebas. Karena surat edaran itu hanya diperuntukkan terhadap pemerintah dan ISN saja. Dan itu sudah dijelaskan oleh Pramono Anu ya. Bapak Pramono Anu sebagai seskap gitu. Menteri seskap. Dia menjelaskan bahwa surat arahan Presiden Jokowi yang melarang buka puasa bersama itu hanya diperuntukkan terhadap pejabat pemerintah dan ISN saja. Jadi itu tidak berlaku secara umum. Nah ada pun kalau yang tertuang dalam surat edaran tersebut alasannya hanya karena Indonesia dalam masa transisi dari pandemi ke endemi itu itu hanya salah satu alasan saja. Jadi bukan satu-satunya alasan ya. Karena menurut penjelasannya bahwa selain Indonesia dalam masa transisi ya dari pandemi ke endemi itu ada alasan lain yaitu Presiden Jokowi menginginkan bahwa seluruh pejabat, seluruh ISN itu dalam hal melakukan buka puasa bersama itu berbukalah secara sederhana gitu ya dengan pola hidup yang sederhana. Karena kita tahu guys bahwa memang akhir-akhir ini banyak ya pejabat pemerintah yang kemudian menunjukkan kemewahan ya menunjukkan hidup yang hedonis ya dan itu menyakiti rakyat, menyakiti masyarakat. Seperti misalnya baru-baru ini yang dilakukan oleh Rafael ya mantan pejabat di Jen Pajak. Kemudian ada juga Eko Darmanto ya. Eko Darmanto itu adalah mantan kepala kantor B.JUKAI. dan seterusnya. Nah itulah yang kemudian memotivasi pemerintah, memotivasi Presiden Jokowi sehingga kenapa kemudian dia mengeluarkan surat edaran tadi itu. Jadi guys sekali lagi ini tidak ada kaitannya dengan umat muslim secara keseluruhan. Ini tidak ada kaitannya apalagi ya diidentikan dengan bahwa Presiden Jokowi itu anti-Islam seperti yang disampaikan oleh Ismail Lusanto tadi. Tidak, tidak ada hubungannya sama sekali. Karena itu sudah dijelaskan oleh Pramono Anung bahwa seperti yang sudah saya sampaikan tadi selain daripada transisi Indonesia dari pandemi menuju ke endemi yaitu ada hal yang jauh lebih penting daripada itu di mana Presiden Jokowi menginginkan kepada pejabat pemerintah dan ASN agar menunjukkan pola hidup yang sederhana. Oke guys itulah tadi tanggapan saya terkait video Ismail Lusanto dan semoga bermanfaat.